Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya disini ingin mempresentasikan tugas Membuat video Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran Langsung saja Materinya adalah tata ruang kantor Official Playoff Pengertian ruang kantor Tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan Pada ruas lantai yang tersedia Penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan Secara terperinci dari ruang ini Menciptakan susunan yang praktis Faktor fisik yang dianggap perlu Perlu Kerja perkantoran dan biaya yang layak Manfaat tata ruang Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai Karena berjalan monar mandir yang sebetulnya tidak perlu Menjamin kelancaran proses pekerjaan Memimpinkan penggunaan ruang secara efisien Yaitu Suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya Mencegah para pegawai Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang menemui suatu bagian Tujuan tata ruang kantor Pekerja di kantor itu dapat proses perlaksanaan dapat menampu jarak yang sebetulnya mungkin Rakyat aktivitas atau usaha dapat mengalir secara lancar Segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan Kesehatan dan kekuatan kerja para pegawai dapat diperlihara Pengawasan terhadap pekerja dapat berlangsung secara memuaskan Pihak luar yang mengunjungi kantor yang persangkutan mendapatkan kesan yang baik tentang organisasi tersebut Susunan tepat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan Dan mudah diubah-ubah sewaktu diperlukan Bentuk tata ruang Tata ruang terbuka Ruang pipindan dan para pegawai berada dalam satu ruangan terbuka Tanpa adanya sekat pemisah Tata ruang tertutup terpisah Disusun tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar ruangan terpisah Kamar ruangan ini pada umumnya dipisahkan berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian Tata ruang gabungan Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup untuk tetap menjaga dibawa pemimpin Maka dibuatlah satu ruangan kerja untuk seorang pemimpin Ada pun para pegawai yang ditempatkan dalam suatu ruangan kerja Sebagai sistem perusahaan Akhir sistem perusahaan lebih mudah dilakukan Tata ruang terbuka Untungan Memungkinkan menciptakan pengawasan pegawai secara efektif Penata ruang mudah dan praktis untuk dilakukan Hubungan antara pegawai serta pimpinan dapat Terjalin lebih erat Sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama Penggunaan ruangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien Biaya pengadaan peralatan kantor dapat diminimalisir Kelemahan Tingkat kebisingan cukup tinggi Karena sekolah-sekolah orang berada dalam suatu ruangan yang sama Terbicu tingkat depresi pegawai Karena muncul perusahaan Adanya pengawasan secara kontinu Berkurangnya tingkat privasi dan kerehasilan kerja Menurunkan dibawa pemimpin Khususnya bagi Kamu Karena Batas antara pemimpin dan bawahan kurang menunjuk Tata ruang tertutup Terpisah Keuntungan Tingkat privasi dan rahasia kerja Tingkat privasi dan kerahasi kerja Wibawa pemimpin terasa cukup tinggi Kontraksi kerja masing-masing pegawai yang terjami Kelemahan Tingkat biaya pemeliharaan gedung Pertama Perubahan setting tata ruang yang sulit untuk dilakukan Hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi Bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan Biaya pengadaan peralatan kantor meningkat Ajas-ajas tata ruang Ajas jarak terpendek Tata ruang kantor yang memberikan kesempatan untuk dapat diselesaikannya Pekerjaan dengan menempuh jarak sependek-pendeknya Sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor Diperhatikan dengan celah Asas Asas Angkatan kerja Para pegawai dan peralatan kantor Ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan Proses penyelesaian pekerjaan disusun Ke pola maju Dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur atau menghilang Prosedur penyelesaian pekerjaan Membentuk pola garis bersiku Likaran atau bisa berupa pola buruk Atau bu Asas penggunaan seluruh ruangan Dalam asas ini Semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin Untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan Sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi Asas Perubahan susunan tempat kerja Arti sebuah ruangan kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali Serta menyalan banyak biaya Perubahan setting ruang dimungkinkan Bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai Peralatan kantor Maka perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan Persyaratan lingkungan fisik Kebersihan Perubahan ruangan kantor yang tidak dipenuhi dengan penggawai Suhu udara memadai Ventilasi udara Penerangan cahaya yang cukup Fasilitas kesehatan Toilet, ruangan cuci muka Cuci tangan, sabun, pisau, dan lain-lain Air minum Baik dingin maupun panas Tempat buku lengkap dengan Sandaran Lantai Terlalu Heng Tangan diberi pegangan Dan bagian-bagian terbuka Diberi pagar Mesin yang berbahaya harus diunjang dengan perlindungan Dan tugas yang memanfaatkan mesin tersebut Harus memiliki kecapapan dan pengetahuan memadai mengenai mesin tersebut Buben berat tidak boleh diangkat, dibawa, atau dipindahkan oleh pegawai karena hal ini dapat membahayakan keselamatan pegawai Pertolongan pertama Kontak atau ulang hari untuk obat-obatan pertolongan pertama Perjagaan kantor Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor Pertama cahaya Yang kedua suara Yang ketiga warna Yang keempat udara Cahaya penerangan Cahaya langsung Cahaya setengah langsung Cahaya tak langsung Cahaya tak langsung Cahaya langsung Cahaya yang langsung memencarkan dari sumber kepermukaan meja Cahaya ini bersifat tajam sehingga memudahkan memicu ketahanan mata Meski bayangan yang dihasilkan sangat tegas Cahaya setengah langsung Cahaya yang memancarkan dari sumber melalui tundung lampu Cahaya ini memancarkan ke segala arah sehingga bayangan yang dihasilkan tidak begitu tajam Oleh karena itu dapat diminimalisir ketika kelemahan mata Cahaya setengah tak langsung Pencahayaan sebagian besar ditimbulkan oleh pantulan langit-langit dan dinding ruangan dan sebagian lainnya Terpacar melalui tundung kaca Sifat cahaya dan bayangan yang ditinggulkan tidak begitu tajam Cahaya tak langsung Cahaya ini memancarkan dari sumbernya ke langit-langit ruangan Kemudian dibatuhkan ke arah meja Cahaya ini bersifat cukup lunak sehingga tidak mudah menimbulkan ketahanan mata Serta Corak uniform dan tidak menimbulkan bayangan Warna Kuning Warna ini dapat merangsang mata dan syarab sehingga cocok untuk menumbuhkan perasaan gembira Biru Terkesan dingin Menggambarkan keluasan dan ketentraman sehingga dapat mengurangi ketegangan Merah Memberikan kesan panas dan aktif Sebagai kelihatan dapat memacu indera dan jiwa semangat perusahaan dapat pekerjaan Udara Syarat yang paling mendekati bagi seorang untuk dapat bekerja dengan nyaman adalah suhu ruangan Berada pada 25,6 derajat celcius Dengan kelembapan sebesar 45% Adapun untuk mengatasi suhu udara yang cukup panas Lembap dan kelihatan dengan cara sebagai berikut Yang pertama memasang AC membuat penetrasi udara Pakaian kerja dari bahan dingin mudah menyerap keringat suara Ruangan kantor sejauh mungkin dijauhkan dari sumber kebisingan Jika perlu digunakan bahan elektron suara pada langit atau bimbing ruangan Mungkin cukup sekian dari saya Perlebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh